beginilah suasana di SPBU Wijaya Megang kota Lubuk Lenggau pasca belasan mobil isi BBM jenis solar mogok setelah diusut ternyata BBM tersebut bercampur dengan air minggu 31 Maret 2024 dan Senin 1 April 2024 SPBU ini menjadi lenang dan sepi ada apa dengan SPBU ini selamat menikmati sekitar 15 mobil dari truk hingga bus mendadak mogok setelah mengisi bahan bakar miyak jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Megang kota Lubuk Lenggau diduga solar di SPBU ini telah bercampur dengan air sehingga truk dan bus yang telah melakukan pengisian tiba-tiba mogok para sopir juga terpaksa menguras BBM solar dari tanki mobil dan membongkar mesin mobil mereka pertamina niaga regional Sumbaksel sudah melayangkan teguran ke SPBU tersebut dan meminta untuk tidak beroperasi untuk sementara waktu pasca peristiwa tersebut Satuan Reserse Kriminal Satres Krim Polres Lubuk Lenggau melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang ada pun 11 orang yang diperiksa polisi dalam kasus belasan mobil mogok usai isi BBM solar rinciannya 2 orang dari SPBU Megang Lubuk Lenggau 8 orang pengemudi kendaraan dan 1 orang dari pihak pertamina Kapolres Lubuk Lenggau AKBP Indrajaya Yudah melalui kasat reskrip AKP Hendrawan membenarkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sopir kendaraan yang mengalami mati mesin setelah mengisi BBM jenis biosolar di SPBU 2431651 SPBU Megang Lubuk Lenggau dikatakan AKP Hendrawan berdasarkan keterangan saksi Aladin Ahmad dan Aroni selaku sopir Dremtek mereka mengisi BBM jenis solar di SPBU 2431651 pada Jumat 29 Maret 2024 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat kemudian berdasarkan keterangan saksi Al Rudolf, Si Hotang, sopir album bulan Spurkismas BTS10, Sutia, Ferry, Jimmy, dan Arshad sopir Dremtek mereka melakukan pengisian BBM jenis biosolar ketika hujan deras setelah melakukan pengisian BBM solar 5 unit Dremter mati mesin saat baru berjalan sekitar 50 meter atau tepat depan pintu keluar SPBU sedangkan mobil ambulans mati mesin ketika berjalan sekitar 500 meter dari SPBU Megang Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Arobie Zidli 5 selaku admin SPBU 2431651 terhadap 14 kendaraan yang telah mengisi bahan bakar niat jenis solar tersebut Pemilik kebelasan mobil, truk, dan bus mempermasalahkan pihak SPBU dikarenakan mesin kendaraannya mati mendadak setelah melakukan pengisian di SPBU Megang tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati